Kabel-kabel semraut kembali ditertibkan oleh petugas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Razia ini salah satunya merupakan buntut kecelakaan rifat yang terjerat kabel saat berkendara di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan kendaraan jenis men-lift, petugas dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta rabusi yang kembali gelar razia peneriban rangkaian kabel semraut. Kali ini sasaran yang tiga lokasi di wilayah Jakarta Pusat, yakni Jalan Agus Salim, Jalan Yusuf Adewinata, dan juga Jalan Gereja Teresia. Satu persatu jaringan kabel fiber optik milik beberapa perusahaan telekomunikasi yang tidak terpasang rapi dan semestinya diputus petugas. Kami akan terus melakukan pemutusan kabel ini dalam rangka relokasi jaringan lintas. Ini pemindahan kabel udara ya menjadi kabel bawah tanah secara bertahap di semua wilayah provinsi DKI Jakarta. Secara bertahap tanah butuh proses dan waktu karena kita harus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Dari beberapa razia yang digelar di berbagai titik, pihak dinas Bina Marga mengklaim telah memutus lebih dari 100 km kabel utilitas yang semeraut. Menggalakan razia kabel semeraut diantaranya buntut dari kecelakaan Sultan Rifat Al-Fatih akibat tersangkut kabel saat berkendara di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Rizky Rizky Ansiori melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!